Selamat datang kembali di Entertainment News. Menjadi seorang aktris ataupun aktor selalu mempunyai kesempatan untuk mencoba ke bidang lain. Entah jadi penyanyi, model, ataupun wira usaha. Iya, seperti halnya yang dijalani oleh Marcelino Lefran, selain menjadi seorang aktor dan model, ternyata suami dari Dewi Rezar ini juga merambah profesi sebagai seorang pelatih bela diri dan juga dosen. What a busy man. Marcelino Victor John Lefran, sosok yang satu ini dikenal dengan karakternya yang cool, cerdas, dan jago bela diri. Maka tak heran jika pria kelahiran Manado 19 Juli 1974 ini memiliki banyak profesi. Di antaranya sebagai seorang dosen, pelatih bela diri, dan juga seorang pemain film. Dan kali ini pria yang akrab di Sapa Marcelino ini akan berbagi kisah mengenai tugasnya sebagai dosen, atlet judo, dan pemain film. Ya itu semuanya sih saya senang sih ya, karena semuanya itu adalah satu lingkaran sosial kalau menurut saya. Jadi saya berinteraksi dengan orang, saya menghibur orang, saya kemudian mengkaryakan sesuatu yang buat orang, memberikan contoh yang baik. Public figure pun itu semuanya ya sudah menjadi seorang public. Karena kalau sudah kata public kan ya berarti kita itu berhubungan dengan publik ya, dengan semua orang gitu. Jadi semuanya sudah menjadi satu apa namanya passion saya. Saya awal karinya atlet bela diri, atlet bela diri itu pun memang karena tidak ada pilihan lain, karena memang bapak saya pecinta bela diri. Saya begitu lahir umur 5 tahun udah belajar taekwondo ya kan, udah umur sekitar 10-11 tahun saya belajar judo, kemudian remajanya jadi atlet judo. Terus baru, gak lama kemudian baru saya mencoba dunia apa namanya, modeling. Itu pun karena dorongan dari kakak. Tadinya saya juga kurang setuju sebenarnya mau menjadi seorang model. Cuma karena kakak saya semuanya kan perempuan. Mereka ingin saya tuh apa namanya, tidak jadi pemalu. Karena mereka memang melihat saya adik kecil, cowok satu-satunya, ini agak pemalu. Dosen tuh karena memang saya dimotivasi oleh bapak saya, karena bapak saya memang dia kan dosen di fakultas kedokteran. Jadi beliau juga yang, dia juga sebagai guru bela diri juga, dia juga dosen. Dan dia bilang kalau dia bisa berarti saya juga bisa. Dan saya mencoba juga. Dan kebetulan dulu memang waktu saya masih atlet, saya juga melatih ya. Saya juga guru waktu itu, sebagai sensei juga di dojo bapak saya punya. Dan murid-murid saya tuh ada dari anak yang masih umur lima tahun sampai polisi. Waktu itu ada rasa jenuh waktu itu ya. Rasa jenuh dan kok melihat bapak saya, maksudnya waktu itu juga dia beliau dapat gelar profesor. Tapi dia belum dapat doktoral, S3. Nah itu dia kuliah lagi, padahal dia sudah profesor loh. Tapi karena dia merasa dia belum doktor, karena dia dari S2, dia langsung profesor kan. Jadi doktoralnya belum. Cuman kan karena di institusi itu kan, doktoral itu kan harus, profesor kan di luar ya. Jadi dia merasa kurang lengkap. Jadi dia sekolah lagi, saya lihat, aduh saya cuma S1 ya kan. Dan yaudah itulah ya maksudnya memotivasi, saya harus kuliah lagi. Dan kebetulan memang lagi jenuh juga. Tiga-tiganya masih eksis. Cuman yang belum sempat terpenuhi lagi nih yang ngajar nih. Mungkin dalam waktu dekat mungkin minggu depan saya mau berangkat. Untuk ngajar. Wow, nah gitu dong Deva Marcelino Lefran. Lihat dong. Aktor. Gila. Model juga. Atlet bela diri. Entertainer. Pelawak. Ya. Komplit kan? Komplit, komplit. Bisa, cuman bedanya adalah Marcelino itu adalah versi suksesnya, saya adalah versi merintisnya. Iya, karena kan kamu masih lebih muda otomatis ya dong. Semua itu harus dirintis dari awal ya enggak? Tapi luar biasa ya kalau kita melihat jiwa dari seorang Marcelino Lefran yang tidak pernah puas. Hanya dari satu kegiatan saja tapi selalu ingin menggali dan menggali potensi dirinya gitu. Sebenarnya jiwa entertainer sejati seperti itu. Bukan what you can get, tapi what you can give. Gitu, jadi sekalian kita berkarya kita juga bisa membagikan seperti menjadi dosen tadi. Jadi dosen. Guru bela diri, wow itu luar biasa banget. Wah sukses terus buat Marcelino.